Ngapalah gadis pelembang ini cindo-cindo dan cantik-cantik? Punya kulit putih, mata sipit, mirip ngomong-ngomong Tionghoa. Mungkin sebagian makce-bice pernah dapat pertanyaan pecah ini dari wong di luar pelembang. Memang wong pelembang, baik kaum hawa maupun kaum adamnya, sudah dikenal di Indonesia cantik-cantik dan belagak-belagak, terutama kaum hawanyo. Sudah berjajar wong pelembang meramaikan belantika selebritis di negeri Indonesia ini. Namun, ngapa wong pelembang ini cantik-cantik? Pasti ada cerita yang ter simpen dan juga cerita asal-muasalnya. Karena itu, peh kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Adek, pernah denger kan kalau Wong Palembang itu katunya mirip Chinese, ceweknya putih-putih. Tahu dah ngapoh? Karena suka makan pempek, dari lagu kan warnanya putih. Tinggalnya di mana? Di KM10. Wong Palembang bukan? Iya, Palembang. Oke, terima kasih. Sorry, ganggu ya. Ada namanya siapa? Vina. Vina, asli Wong Palembang atau bukan? Asli dong. Asli. Tahu dah ngapoh Wong Palembang itu mukanya cantik-cantik, mirip China, terus matonya sipit-sipit, putih-putih. Tahu dah ngapoh? Karena zaman dulu tuh banyak pedang-pedang Cina yang pada singgah ke sini. Jadi, yuk beranak pinak cah itu nakak, menurut aku ya. Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan mengulas ngapoh Wong Palembang kebanyakan kolib nyumpuknya. Matonya sipit, mirip Wong Wong Tionghoa. Apalagi kaum Hawanya, latar kenalian cantik-cantik atau cindo katuang Palembang. Terutama gadis-gadis Palembang yang masih pegang budaya dan adat istiadat Palembang. Dijamin pilihan terbaik bisa mempersuntik gadis ca ini. Bahkan bisa dikatakan beruntung. Memang gadis Palembang umumnya pemalu. Pendidikan utama yang mereka dapat adalah dari keluarga. Baik dari akhlak, agama, sopan santun, dan yang terpenting, Mak Mano jadi bini yang baik. Jadi bini yang pacar ngelayani laki. Yang ca ini galak disebut dengan murung Palembang adalah gadis pinjitan. Palembang umumnya pembuatan yang tidak terlepas dari arus modernisasi. Yang besar atau kecil juga berpengaruh dengan wong-wong Palembang. Baik dari gaya hidup sampai ke penampilan. Selain itu, sudah banyak juga wong Palembang, terutama gadis-gadisnya, Yang meramaikan belantika selebritis. Kita sebut baik contohnya, Putri Titian, lahir di Palembang 7 April 1991. Namunnya melejit sebagai pemain sinetron. Kemudian, Masayu Anastasia. Namunnya Bella Masayu. Hasil belasteran Palembang dengan Jawa. Yang tenang sebagai pemain film dan sinetron. Ada lagi juga Farah Queen. Yang juga belasteran Palembang Jawa. Dikenal sebagai Master Chat, presenter, dan juga model. Bahkan banyak juga artis yang dikatakan senior, Berasal dari Palembang. Ketika Dewi Yul, ialah belasteran Palembang dengan Cirebon. Titi Kamal, belasteran Palembang dengan Bengkulu. Titi DJ, belasteran Palembang dengan Manando. Dan mungkin masih ratusan lagi kalau nak kita sebut ke. Halo, ada Epa. Nah, sambil jalan-jalan di Palembang Aiken. Jadi kita, kalau jingok-jingok memang keadaan masyarakat Palembang yang Cak Mangdaya ngomong. Kamu jingok lah. Rato-rato, lihat tuh di belakang. Putih kan. Nah, mampir wang rumah. Ngancam wang rumah nih kadang-kadang. Mampir sana, mampir sini. Saking banyak juga di Pelembang nih putih-putih. Dan sipit-sipit. Kalau jalan di Pelembang, apalagi ke mal, banyak nian ketemu makhluk-makhluk Cak ini. Namun, hal ini ada cerita asal-muasalnya. Memang nenek moyang Palembang sudah banyak punya hubungan yang erat dengan bangsa Tionghoa. Sejak zaman kedatuan Sriwijaya. Wong-wong dari dataran Sino banyak datang ke Palembang. Sebagian besar mereka menuntut ilmu sambil bawa barang dagangan. Namun Sriwijaya sangat mendunia pada masa itu. Bahkan menjadi salah satu peradaban dunia yang sangat maju. Untuk masa-masa ini, Mangdaya masih minim informasi. Mengenai pernikahan wong Palembang dengan pendatang dari daratan Sino. Walaupun kemungkinan ada baik. Tutip berambang dayat pada tahun 1407. Pada saat Laksamana Cingho berlabuh di Valinfong. Yang artinya pelabuhan Tuo atau negara Kukang pada catatan Sino. Dalam ekspedisi Laksamana Cingho membawa sebanyak 62 kapal dan 27.800 tentara. Ekspedisi ini untuk menangkap Chen Tsuji yang memiliki sekitar 17 kapal dengan 5.000 tentara. Nah bayang kebayang mengcik Wicek ribuan wong datang dari daratan Sino. Setelah itu terjadilah pertempuran antara Laksamana Cingho dengan Chen Tsuji yang dibenangkan oleh pasukan Laksamana Cingho. Mereka kemudian cukup lama menetap di kota Palembang. Hingga ditunjuknya Xin Jin Ying sebagai pimpinan distrik Palembang. Perlu kita garis bawahi bahwa Laksamana Cingho dan Xin Jin Ying ialah seorang muslim. Mereka juga menjalankan dakwah penyebaran agama islam. Terutama Xin Jin Ying yang juga punya anak bernama Si Dan Yang. Yang dijuluki sebagai Nyai Gede Pinati. Yang menjalankan dakwah sampai ke Gersik Jawa Timur. Pada masa inilah diprediksi banyak pernikahan yang terjadi antara wong Palembang dengan warga Tionghoa. Akulturasi ini bisa berlatar belakang kesamaan agama ataupun dakwah penyebaran agama. Perjalanan dari masa ke masa mengdaya titik berat ke lagi langsung ke Kesultanan Palembang. Sebenarnya masih banyak cerita lagi sebelum ini namun kita langsung back ke masa Kesultanan Palembang. Pada masa ini wong-wong dari dataran Sino masuk ke Palembang dan berdiam di sungai Musi dengan bangun rumah-rumah rakit. Pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I, Yayowikramo yang memimpin Kesultanan Palembang Darussalam antara tahun 1724 sampai 1757, beliau menikahi putri kerajaan Sino yang memiliki anak dan keturunan. Pernikahan sang Sultan itu diikuti oleh bangsawan Kesultanan lainnya sampai menyebar ke masyarakat biasa. Perkawinan berbeda suku dan ras tersebut buat fisik anak-anak dari keturunan mereka mirip dengan etnis Tionghoa. Pada tahun 1882 terjadi imigran besar-besaan dari dataran Sino yang mayoritas imigrannya berasal dari petani-petani dan kuli-kuli. Ini karena keadaan negerinya yang mengalami kesulitan ekonomi dan sering mengalami kerusuhan akibat dari pemerintahan dinasti Manchu. Di negeri Kino juga meletus Perang Candu dari tahun 1839 sampai 1842. Gelombang berikutnya pada tahun 1882 sampai 1943. Mereka pada periode ini kebanyakan datang perorangan yang berasal dari Kulagoy cukup mampu. Awalnya mereka tidak berniat menetap di perantauan, tapi karena kebijakan kekaisaran kalau mereka balik bisa-bisa kena pancung. Akhirnya mereka menetap di Palembang dan beranak tina. Perlu diingat imigran Sino di Indonesia sebagian besar adalah wong-wong Tionghoa muslim. Islam dewek merupakan agama yang tidak asing lagi di masyarakat Tionghoa. Kedatangan Islam dan terbentuknya komunitas muslim di Tiongkok sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Sehingga proses percampuran budaya dan pernikahan pada masa kesultanan bukan menjadi hal yang sulit. Banyak juga wong-wong Tionghoa non-muslim yang memeluk Islam akibat dari pernikahan ini. Sehingga makin banyak peranaan-peranaan Tionghoa di Indonesia. Perubahan baru terjadi setelah masa kolonial Belando. Etnis Tionghoa non-muslim dibentuk memiliki derajat lebih tinggi dibanding dengan etnis Tionghoa muslim. Sehingga banyak etnis Tionghoa lebih memilih tidak memenuk Islam. Dan lebih memilih agama katolik, protestan, buddha, dan agama leluhur yaitu Konghucu. Alasannya pertama mereka takut dikucil ke dan juga dibalik ke kedataran Cino oleh Belando. Yang kedua mereka juga pengen punya serata yang lebih tinggi di pemerintah kolonial Belando. Pemerintah kolonial Belando juga melarang asimilasi perkawinan dengan komunitas muslim. Di Karnoge khawatir semakin mesyanyo komunitas muslim Tionghoa. Terima kasih telah menonton! Demikianlah video mengelayat mengenai Ngapo, Bung Palembang mirip etnis Tionghoa. Sebenernya masih banyak hal lagi yang belum tersampaikan. Contohnya pecah etnis Tionghoa di Bangka. Adanya kebon-kebon kesultanan Pelembang yang dikelola oleh etnis Tionghoa. Dan lain sebagainya. Namun karena keterbatasan durasi, cerita berabad-abad nak kita sesun dalam durasi yang belasan menit. Mangdayat cukup ke sampai di sini. Jikalau ada perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Dan sah-sah baik dalam berpendapat. Kalau Mangcek-Bicek senang dengan video Mangdayat, jangan lupa di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mangcek-Bicek bermanfaat. Mohon support channel Mangdayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Agak Mangdayat bisa terus mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Palembang pada khususnya. Dan sumatera selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mangdayat mohon maaf. Kepada Allah, Mangdayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!